Atau aku harus berat dengan Gusmus Kau pikir, aku ingin baca puisi Gusmus Padahal aku cuma pengen lagi nervous Selamat malam semuanya Selamat Saya Kapil, saya seorang laki-laki Yang paling bego buat ngertiin prokuat Kamu gimana sih? Jika itu paling bego laki-laki Hari ini ada puisi dari dua perempuan Yang pertama, penulis teller kebanggaan saya Prenerika Peter, seluntai kebanggaan tayang Pembunuhan terjadi tepat seminggu yang lalu Tidak ada nyawa yang penuh melayang Tapi korban tetap ada Luka-lukanya parah Separa jatuh dari atas kegiatan penyedangan Peruntungan antara hidup dan mati Sialnya dia hidup Masih bernyawa dengan bekas-bekas luka pada sekujur yang ditutupnya Mau jadi apa kau nanti? Bisa apa kau dengan gemarmu itu? Acara puisi-puisimu itu? Bisa hidup Luka-lukanya diramaikan suara-suara dari dalam kepalanya Dari asal muasa terjadinya ingatan Dan setiap hari Dia harus bekerja separuh kelam Memberaskan segala Dari asal 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 Ternyata Orang bukan sebuah pekerjaan Jadi memanusiakan itu bukan kata terja Lalu memanusiakan Menembusi itu apa? Pantas saja dulu ayah ini suka menumpuh ibu Ayah bukanlah seseorang Pantas saja dulu dan yang mengusir ibu Dan yang begitu pengamuran Menjadi orang, sibuk melakoni orang Dia bapak belur di atas sofa rumahnya sendiri Mimpi perhamburan Imaji berantakan Pekat berjucuran Berdarah tak karuannya Itu seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Dia dibantai habis-habisan Pembunuhan terus berjalan Sampai-sampai dia lupa Dia lupai dunia Rasanya tak menghormati Mereka merasa neraka Memangnya sepertinya menyenangkan Memangnya surga ada Lalu, kalau nanti sudah mati Belum jadi apa Masih mau jadi orang Karena dikarek Peters Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!